Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari virus yang melanda di dunia saat ini Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang matahari keaneka ragaman hayati Sebagai pembuka saya akan menyajikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan terlaksana Berikut penjelasannya Kompetensi Inti Kompetensi Desar Indikator Yang terakhir adalah tujuan Baik, itu tadi adalah penyampaian indikator dan tujuan pembelajaran yang akan terlaksana Selanjutnya, mari kita belajar tentang keaneka ragaman hayati Apa itu keaneka ragaman hayati? Keaneka ragaman hayati atau biodiversitas merupakan keseluruhan variasi baik bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada tingkat gen, spesies, ataupun tingkat ekosistem Oleh karena itu, perbedaan antara berbagai makhluk hidup ataupun ekosistem disebabkan adanya variasi yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup atau ekosistem Berdasarkan konsep keaneka ragaman hayati, tingkatan keaneka ragaman hayati itu dibagi menjadi tiga Yang pertama, ada keaneka ragaman hayati tingkat gen Yang kedua, keaneka ragaman tingkat jenis atau spesies Dan yang terakhir, keaneka ragaman tingkat ekosistem Sekarang, kita bahas satu persatu dulu dari ketiga tingkatan keaneka ragaman hayati tersebut Yang pertama adalah keaneka ragaman tingkat gen Apa itu keaneka ragaman tingkat gen? Keaneka ragaman tingkat gen merupakan keaneka ragaman atau variasi yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies Gen terletak di dalam kromosom, sedangkan kromosom terletak di dalam inti sel Gen merupakan materi yang dapat mengendalikan sifat atau karakter Jika gen berubah, maka sifat-sifat pun akan berubah Di dalam satu jenis atau spesies, terjadi keaneka ragaman gen Dengan adanya keaneka ragaman gen, sifat-sifat di dalam satu spesies menjadi bervariasi Nah, variasi dalam satu spesies dikenal dengan istilah varietas Apakah ada yang dapat memberikan satu contoh keaneka ragaman tingkat gen? Salah satu contoh keaneka ragaman tingkat gen adalah Macam-macam warna mahkota pada spesies mawar Yang kedua adalah keaneka ragaman tingkat jenis Keaneka ragaman tingkat jenis merupakan keaneka ragaman Yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam spesies yang berbeda Misalnya, keaneka ragaman di antara tanaman padi, jagung, mangga, dan kelapa Ataupun di antara hewan kucing, ayam, dan burung merpati Yang terakhir ada keaneka ragaman ekosistem Keaneka ragaman tingkat ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik Pada komponen biotik terdiri atas benda-benda hidup Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tak hidup Pada perbedaan komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem Itu menyebabkan terbentuknya keaneka ragaman ekosistem Secara umum, ekosistem dibagi menjadi dua macam Yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan Apa saja contoh ekosistem darat dan ekosistem perairan? Contoh dari ekosistem darat meliputi Bioma gurun atau padang pasir Bioma padang rumput atau sabana Bioma hutan basah atau hutan hujan tropis Bioma hutan gugur iklim sedang Bioma taiga Dan bioma tudra Sedangkan contoh pada ekosistem perairan yaitu Ada ekosistem air laut Danau Dan juga terumbu karang Baik, itu tadi adalah penjelasan dari konsep keaneka ragaman hayati Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa video Berikut videonya Sapi adalah hewan ternak anggota suku Bofidae dan anak suku Bofinai Sapi yang telah dikebiri dan biasanya digunakan untuk membajak sawah dinamakan lembu Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia Hasil sampingannya seperti kulit, jeruan, tanduk, dan kontorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi Pengelolaan lahan tanam dan alat industri lain seperti pemeras tebu Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama Contoh jenis-jenis sapi yaitu Sapi Bali, Sapi Madura, dan Sapi Fries Holland Sekilas, ketiga sapi tersebut memiliki kesamaan Mengapa demikian? Tanaman puring atau yang nama latinnya Kodiaeung variegatum adalah tanaman hias pekarangan populer berbentuk perdu Dengan bentuk dan warna daun yang sangat bervariasi Secara umum, tanaman puring cocok untuk ditanam di area terbuka seperti kebun maupun taman di halaman rumah Selain itu, tanaman puring juga dapat dijadikan tanaman hias dalam ruangan Tanaman puring telah berhasil dikembangkan dengan variasi warna Mulai dari hijau, kuning, jingga, merah, ungu, serta campurannya Bentuk daunnya pun bermacam-macam Ada yang berpola memanjang, oval, tepi bergelombang, helenya seperti terputus-putus, dan masih banyak lagi Berikut adalah contoh tanaman puring Berdasarkan ketiga gambar tersebut, tanaman puring seperti memiliki kesamaan Namun, terdapat sifat-sifat khas yang dimiliki oleh setiap tanaman puring Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kacang merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan sejak lama Di Indonesia, industri kacang berkembang sangat pesat Baik industri pabrik maupun rumahan Selain dapat menjadi cemilan yang enak dan mudah diolah Kacang juga mengadung protein yang cukup tinggi Sehingga dianggap sebagai bahan pangan yang penting Beberapa ahli Gizi menyatakan Kacang merupakan sumber protein yang murah serta menyenangkan Tingginya kadar serat dalam kacang membuat kacang ini lama dicerna oleh tubuh Maka, tubuh akan merasa kenyang lebih lama Sistem pencernaan bertambah sehat dan melancarkan buang air besar Selain itu, kacang juga rendah gula hingga bisa mencegah insulin dalam aliran darah Ada beberapa jenis kacang yang mudah ditemui di Indonesia Misalnya, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai Berdasarkan contoh tersebut, ketiga kacang itu memiliki bentuk dan warna yang sangat berbeda Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Suku Arecaceae atau suku pinang-pinangan adalah kelompok tumbuhan yang biasa disebut palma atau palem Palem merupakan kelompok tumbuhan yang menarik Palem pada umumnya berupa pohon atau semak Bervariasi dalam ukuran mulai dari 25 cm sampai 60 meter Bentuknya pun bervariasi Dari akar, perbungaan, buah, maupun biji Contoh dari Arecaceae yaitu pohon aren, pohon kelapa, dan pohon pinang Jika dilihat, ketiga pohon tersebut memiliki perbedaan yang signifikan Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal Dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan Pada beberapa kasus, masih ada orang yang melakukan perburuan liar demi kepentingannya sendiri Ada yang dibuat hiasan, ada juga yang dijual belikan, dan lain-lain Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan hewan yang ada di hutan Selain itu, pelaku dapat diancam pidana karena telah melakukan perburuan liar yang merupakan tindakan pelanggaran hukum Itu tadi adalah beberapa video permasalahan Coba pecahkan masalah pada 5 video tersebut Setiap satu kelompok dapat mengerjakan satu video Silakan berdiskusi dan selamat mengerjakan Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahumwafiq ila komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih